Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bumi, pasti lestari Lingkungan yang bebas dari berbagai macam pencemaran dan bebas dari segala macam emisi sampah termasuk lingkungan yang bersih Kualitas lingkungan yang baik meliputi lingkungan yang sehat, bersih, dan asri sehingga nyaman untuk ditinggali dibandingkan dengan lingkungan yang kotor Sebaiknya lingkungan yang jauh dari kata bersih merupakan lingkungan yang tercemar akibat adanya timbunan sampah sekitarnya Hal tersebut karena keberadaan besarnya timbunan sampah di lingkungan sekitar kita yang tidak dapat ditangani secara efektif Yang senantinya akan menimbulkan berbagai macam masalah Baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi para penduduk yang berada di sekitar penumpukan sampah Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang efektif dapat menurunkan kesehatan dan kesehatan manusia Karena sampah menimbulkan berbagai macam penyakit bagi masyarakat sekitar Penyakit tersebut diantaranya adalah timbulnya berbagai macam penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan Sedangkan dampak tidak langsung diantaranya adalah bahaya banjir Akibat terhambatnya arus air di selokan atau sungai oleh sampah yang dibuang tersebut Ada pun dampak lain yang ditimpulkan secara tidak langsung Yaitu sampah yang menumpuk akan berpengaruh pada perubahan iklim akibat adanya kenaikan temperatur bumi atau yang lebih dikenal dengan pemanasan global Untuk itu perlu adanya suatu upaya yang jelas dalam pengelolaan sampah Agar sampah tidak menjadi timbunan yang menyebabkan berbagai dampak negatif yang ditimpulkannya Oleh karena itu, Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar berkomitmen Dan mendukung penuh langkah pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang arah kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah Yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Nomor 660-171.3-409.113-2019 Tentang pengurangan kantong plastik dan sedetan Instruksi Bupati No. 660-171.4-409.3-2019 Tentang pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah rumah tangga Serta peraturan Bupati No. 58 tahun 2019 Tentang Blitar Libas Sampah Plastik atau dikenal dengan istilah Balistik Sekian sekilas pengelolaan sampah dan lingkungan Di sekitar Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Semoga kita semua diberi kesehatan Dan selalu dirindungi oleh Allah SWT Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bumi Pasti Salah satu ukuran yang dilakukan oleh Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan di sekitar kantor Yaitu Dengan melaksanakan kegiatan Jumat Bersih Pelaksanaan Jumat Bersih ini dilakukan setiap satu bulan sekali Dan diikuti oleh seluruh karyawan Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Tujuan dari kegiatan Jumat Bersih ini Adalah untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta keasrian lingkungan kantor Dan melalui kegiatan Jumat Bersih ini Para karyawan dapat memperarat hubungan silaturahmi dan kekeluargaan Dalam upaya untuk menjaga kebersihan Serta meminimalisir sampah yang berserakan di lingkungan sekitar kantor Maka di setiap sudut ruangan dan teras Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Telah disediakan tempat sampah terpilah Sehingga para karyawan ataupun tamu yang berada di lingkungan kantor Dapat dengan mudah membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenisnya Sehingga di lingkungan kantor kebersihan dan kerapiannya serta kesehatannya tetap terjaga Saat ini Indonesia telah memasuki masa endemi COVID-19 Namun untuk tetap menjaga kesehatan seluruh karyawan Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro tentu melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19 di lingkungan kantor Salah satunya adalah dengan menyiapkan tempat cuci tangan Yang dapat digunakan oleh para karyawan dan juga tamu yang ada di kantor Untuk menjaga sirkulasi udara di sekitar ruangan kerja dan di sekitar lingkungan kantor Agar tetap bersih dan nyaman diupayakan untuk para karyawan yang merokok Untuk merokok di tempat atau di spot yang telah ditentukan Sehingga asap rokok tersebut tidak terhirup oleh karyawan lain yang tidak merokok Karena perlu kita ketahui bahwa asap rokok atau penerokok sangat berbahaya bagi kesehatan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Untuk menjaga oksigen yang tetap berkualitas di sekitar lingkungan kantor Adalah dengan menyediakan ruang terbuka hijau Pada ruang terbuka hijau tersebut juga ditanami oleh tanaman pelindung serta peneduh Sehingga dengan adanya ruang terbuka hijau tersebut dapat dimanfaatkan oleh para karyawan Sebagai sarana atau tempat untuk berolahraga di waktu yang senang Dalam upaya pelestarian dan konservasi air tanah Dilingkungan Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Juga telah disediakan lubang biopori dan resapan air Selain sebagai resapan air, lubang biopori ini juga berfungsi untuk menjaga terjadinya genangan air Karena kita ketahui dengan adanya banyak genangan air Dapat menimbulkan beberapa penyakit menular seperti DBD dan diari Dengan adanya lubang biopori dan resapan air di lingkungan kantor ini Juga memaksimalkan air hujan meresap ke dalam tanah sehingga menambah volume air tanah Selanjutnya, dalam rangka mendukung program pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Blitar Libas Sampah Plastik atau disingkat Balistik Setiap karyawan selalu membawa tambel sendiri Dan di setiap ruangan kerja disediakan air galon Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik Selain itu, bank sampah telah hadir di lingkungan kerja, dinas kopasi, dan usaha mikro Kabupaten Blitar Bank sampah ini memberikan manfaat positif untuk karyawan Antara lain, karyawan dapat berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan Karena membantu dalam memecahkan masalah sampah Serta membangun kesadaran karyawan dalam hal pemilihan sampah Baik itu sampah organik maupun non-organik Dari sampah-sampah yang telah terkumpul di bank sampah tersebut Akan dilakukan jemput sampah oleh dinas lingkungan hidup Sebagai bank sampah induk Sebagai upaya antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan Salah satunya adalah kebakaran Dinas kopasi dan usaha mikro Kabupaten Blitar selalu menyediakan alat pemadam api ringan Atau biasa disingkat APAR APAR ini sebagai alat pertama yang akan digunakan untuk memadamkan api manakala terjadi kebakaran Untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh dedaunan yang jatuh dan mengering dari pohon Dinas kopasi dan usaha mikro juga menyiapkan komposter Komposter ini digunakan untuk menampung dedaunan yang jatuh tadi Dan dijadikan sebagai pupuk kompos Nah pupuk kompos ini nantinya dapat bermanfaat bagi tanaman di sekitar lingkungan kantor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!